Beberapa lembaga survei itu kehilangan kredibilitas, kehilangan trust dari publik karena hasil yang tidak akurat, hasil yang menyesatkan Nah, jadi kredibilitas itu menjadi sangat penting Dan saya ingin menekankan sekali, sekali lagi kepada teman-teman di sini bahwa seharusnya pihak KPU betul-betul sangat selektif dalam menerima pendaftaran lembaga-lembaga survei Karena kalau misalnya tidak selektif, kita akan mendapatkan lembaga survei yang bisa mengacaukan iklim demokrasi itu sendiri Nah, ini saya tekankan kenapa? Karena menurut saya, kita ini berada dalam critical junction Momen-momen critical sebagai bangsa Kita sudah melaksanakan pemilihan umum, pemilihan pilpres cukup berhasil Sampai tahun 2019 Dan sekarang ini betul-betul pergantian dari kepemimpinan nasional Karena Presiden Jokowi tidak boleh lagi dan tidak bisa running untuk ketiga kalinya Jadi ini critical junction dimana kita uji apakah bisa Untuk melakukan suksesi Mendapatkan kepemimpinan nasional yang betul-betul wujud dari kedaulatan rakyat itu Vox populi Jadi saudara-saudara ini menjadi penting pemilihan Presiden ini Dijaga dan dikawal oleh kita semua Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa Pilpres kali ini adalah sebuah ujian sejarah A test of history Ujian sejarah yang Kita semua mesti Lewati Berhasil atau tidak Dalam bahasa lain Pertanyaannya adalah Apakah kita akan merusak demokrasi kita Dan Merusak kedaulatan rakyat kita Kalau kita membiarkan Conditioning ini terjadi Kalau kita membiarkan penyesatan itu terjadi Nah jadi Pilpres yang Sebetulnya adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat Itu menjadi penting Karena kedaulatan rakyat itu bukan atau tidak sama Dengan kedaulatan survei Kedaulatan survei itu Itu sama sekali tidak Tidak ada dalam nomenklatur kita Nah dalam konteks ini saya hanya ingin mengatakan bahwa Ada kode etik yang mengikat lembaga survei Nah please ya Tunduk kepada kode etik yang ada Karena kalau tidak ya Kita akan semakin amburadul ya Dalam-dalam proses Pilpres ini Nah Terakhir mungkin saya bisa katakan bahwa KPU dan Mawaslu harus betul-betul melakukan Pengawasan yang bertanggung jawab Bukan pengawasan yang sifatnya pro forma Ya Karena kita semua mesti menyelamatkan demokrasi Menyelamatkan hati nurani kita Menyelamatkan kedaulatan rakyat kita Nah saudara-saudara Ini yang mungkin ingin saya sampaikan Dalam kesempatan ini Nah tentu Bisa juga ditambahkan satu hal lagi Yaitu mengenai upaya hukum Apabila terjadi manipulasi hasil quick count Nah ini masyarakat punya hak Untuk melakukan upaya hukum Membuat pengaduan Kepada Mawaslu Dan kemudian Mawaslu akan Memberikan rekomendasi Mengenai dugaan pelanggaran Quick count itu kepada KPU Dan nanti tentu akan ada Sanksi yang bisa dijatuhkan Nah sanksinya itu bisa peringatan Dan bisa pencabutan sertifikat Terdaftar sebagai lembaga survey quick count Dalam pemilu ini Nah ini Ini sekedar untuk memberikan tambahan saja Tapi yang saya mau katakan adalah Kita Worried dengan Quick count yang bisa disalahgunakan Kita worried Mengenai quick count yang bisa Dimanipulasi Mudah-mudahan itu tidak terjadi Karena kita betul-betul mesti menghormati Kedautan rakyat Dan menjaga dan mengawal Semua suara rakyat itu Untuk tidak Disalahgunakan dan dimanipulasi Mungkin itu dulu Terima kasih Terima kasih Pak Todung Pak Aryabima Silahkan Menambahkan Terima kasih Waktu yang diberikan pada saya Kawan-kawan media yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Pak Todung tadi menyampaikan Jumpa PES atau PES series dari tim Pemenang nasional Pak Ganjar Mahfud hari ini Dan Pertemuan dengan kawan-kawan media Sebenarnya yang diinginkan adalah Besok itu Kita ingin Suasana itu tetap Kondusif Situasi Politik tidak Menjadi Kondisi yang membingungkan Dan masyarakat Perlu tetap tenang Untuk Mengikuti Proses dari Sejak pencoblosan Mungkin beberapa ada Exit poll Walaupun Saya sudah tidak ada Pak ya Exit poll Masih ada ya Sampai ke PIKON Kita merespon Luar biasa Begitu 0-3 Menang mutrak di luar negeri Berdasarkan Exit poll Kemudian Bas-paslu cepat-cepat Membuat Press series Untuk mengatakan Bahwa itu adalah Hook Ya monggo Itu antisipatif Ini adalah satu yang Antisipatif Katanya Dia tegaskan bahwa Akan ada penghitungan Suara nanti Pada tanggal 14 Februari Berbarengan Jadi Exit poll Tidak ada di luar negeri Nah kalau yang kira-kira Exit poll Yang menang 0-2 Kira-kira Bas-paslu akan begitu Enggak Akan persoalnya begitu Kenapa Begitu cepatnya Begitu sigapnya Pada saat 0-3 Unggul Hampir 80% Di seluruh Pemungutan suara Di luar negeri Bahkan kemarin Di Malaysia Monggo Kalau itu sebagai Suatu antisipatif Supaya tidak Terjadi kebingungan Silakan Tetap dalam posisi Neutralitas Posisi KPU dan Bawaslu Jangan sampai Ini tidak ada Wasit Kita berharap KPU dan Bawaslu pun Juga akan Melaksanakan Yang sama Sesuai dengan Norma dan Aturan Seperti yang Hari ini Sudah disampaikan oleh Persepsi Yang membuat Surat edaran Itu tegas Bagaimana Persepsi Menyampaikan bahwa Kita sambut baik Mengenai Hal yang terkait Dengan Dengan Lembaga Survei yang Melakukan Quickon Tegas Sekali Bagaimana Persepsi Harus Berpegang Pada Norma Bahwa Anggota Persepsi Harus Berpedoman Dalam Hitung cepat Quickon Pemilu 2024 Persepsi Membeberkan Syarat Quickon Boleh disimpulkan Dalam Satu putaran Kita apresiasi Bagaimana Setiap Anggota Yang melakukan Quickon Pemilu Presiden Dan wakil Presiden Tidak Boleh Mengklaim Atau Menyimpulkan Apakah Terjadi Satu putaran Atau Dua putaran Bila Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden Dan wakil Presiden Tidak Mencapai Angka Yang Bulat Bulat Disini Adalah Harus Di atas Margin Error Di atas 51% 51% Saja Margin Errornya Masih Turun Ke 49% Dengan Kata lain Bila Masih Berada Dalam Rentang Angka Margin Error Quickon Sebesar 1% Yaitu Rentang 49% Sampai Dengan 51% Tidak Tidak Bisa Disimpulkan Satu Atau Dua Putaran Ini Adalah Hal-hal Yang Disampaikan Oleh Persepsi Terus KPU Seperti Apa Ini Harusnya KPU Ini Harusnya Kan Bawas Lu Yang 81 Distujui 83 81 Ini Distujui Itu Norma Etika Atau Aturannya Besok Seperti Apa Ini Yang Kami Meminta Pertuan Dari Ini Ada Ketegasan Dari KPU Dan Bawaslu Seperti Men Sikapi Exit Pol Di Luar Negeri Sikap Sekali Nah Kami Ingin Bahwa Ada Surat Edaran KPU Bawaslu Yang Seperti Persepsi Karena Aturan Hukumnya Di KPU Masih Sangat Normatif Sebagai Informasi Dari Persepsi Kwikkon Bertujuan Untuk Mengetahui Secara Cepat Hasil Penghitungan Suara 2024 Namun Hasil Akhir Pemilu 2024 Tetap Mengacu Pada Hasil Penghitungan Resmi KPU Manual Tambahan Dari Pak Todung Disitu Juga Disampaikan Oleh Persepsi Pelaksanaan Kwikkon Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Nasional Mempublikasikan Hasilnya Melalui Saluran Televisi Media Ceta Online Dan Lainnya Agar Mengirimkan Laporan Lengkap Yang Terdiri Dari Metodologi Pelaksanaan Kwikkon Pemilu Presiden Daftar TPS Sampling Dan Di dalamnya Mencakup Hasil Perlehan Suara Per TPS Sampling Foto Dashboard IT Kwikkon Yang Menampilkan Stabilitas Suara Akhir Laporan Lengkap Kwikkon Untuk Presiden Dan Wakil Presiden Diterima Paling Lampat Oleh Pengurus Pada Tanggal 16 Februari 2024 Kawan Kawan Media Besok Itu Ada 81 Kwikkon Yang Distujui Oleh Atau Terdaftar Atau Sudah Direkomendasi Oleh KPU Saya Sebagai Tim Pemenangan Nasional Akan Ikut Siapa Apakah 81 Itu Kita Saya Aja Walaupun Kita Punya Dari Sekian Yang Ada Itu Akan Ikuti Siapa Menurut Saya Yang Paling Realistis Karena Disini Sebutkan Bahwa Ada Aspek Transparasi Foto Dashboard IT Kwikkon Yang Menampilkan Stabilitas Suara Akhir Jadi Ada Pergerangan Sebaiknya KPU Juga Menambahkan Bahwa Yang Bisa Mengumumkan Hasil Hasil Daripada Kwikkon Adalah Tim Surveyor Atau Lembaga Survei Yang Juga Mengumumkan Dari Menit Kemenit Ya kan Jam Perjam Sampai Hasil Akhir Monggo Disul Lembaga Media Apapun Yang Secara Transparan Bisa Diikuti Publik Gitu Saya Menambahkan Dari Tambahan Dari Persepsi Dashboard IT Kwikkon Yang Menampilkan Stabilitas Suara Akhir Yang Itu Harus Diumumkan Secara Transparan Lewat Media Mainstream Kan Ada Itu TV TV 4 Kemudian CNN 4 Kemudian Ada In In News Kemudian Ada SCTV Ada Detik Ada Tribun Ada Kompas Semua akan Menyiarkan Kita bisa Mengikuti Detik Perdetik Menit Permenit Jam Perjam Bagaimana Kwikkon Dari masing-masing TPS Yang diambil Sebagai Sample Lembaga Kwikkon Itu Benar-benar Tidak Ujuk-ujuk Kemudian Pencorot Itu Jadul 54 Misalnya Ini tolong Ada tambahan Dari Apa yang disampaikan Persepsi Walaupun Dari Lembaga Itu akan Melaporkan Secara Transparan Dari Dashboard Yang ada Kami TPN Menyarankan Kepi Bawaslu Supaya Lembaga Kwikkon Itu Juga Bisa Menyampaikan Hasil Penghitungannya Dari Menit Kemenit Sampai Perjam Kejam Sampai Ditutupnya Total Sample Dari TPS Yang dihitung Supaya Lebih Transparan Bagi Yang Tidak Misalnya Ini Yang Tercover Hanya 16 Yang Tercover Hanya 16 Di Atau 20 Dari 81 Ini Problem Yang Tiba-tiba Yang Diluar Itu Memunculkan Angka Yang Sangat Berbeda Ini Yang Diikuti Yang Lainya Menampilkan Angka Yang Sangat Berbeda Terus Bagaimana Sikap KPU Dan Bapak Yang Kami Inginkan Kita Kembali Supaya Tidak Terjadi Kebingungan Masyarakat Dalam Mengikuti Hitung Cepat Ini Karena Kebingungan Ini Karena Ini Suasana Pilpres Ini Hari-hari Terakhir Kasus Di Jogja Keperhatinan Ketidak Netralitasan Kemudian Berbagai Kecurangan Yang Ada Sangat Dikawatirkan Kalau Masyarakat Ini Dibing Dibuat Bingung Oleh Lembaga Quick Con Yang Sebenarnya Kurang Ada Traffic Bisa Berpotensi Menimbulkan Kekacauan Kekacauan Apalagi Tiba-tiba Salah Satu Pasron Langsung Merasa Menang 51 Gember Keluar Bapak Motor Buang 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 Atau Minimal Sujud Syukur Ternyata Kalah Yang Kalah Dulu 16 Lembaga Quick Con Mengatakan 50% Sudah Menang Waktu Itu 60 Ternyata Enggak Benar Ini Problem Yang Kita Sampaikan Nah Ya Kalau Yang Kaget Tuhan Tidak Masalah Yang Dibikin Kaget Ini Adalah Masyarakat Sudah Terlanjur Mengumumkan Satu Putaran Misalnya Kalau Kalau Itu Lembaga Yang Tadi 16 Atau 20 Yang Diikuti Bisa Detik Per Detik Oleh Media Saya Kira Semua Juga Akan Mengikuti Karena Akhirnya TPS TPS nya Sangat Transparan Dimana Dia Mendapatkan Sumber Bekon Itu Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Kita Sepakat Jadi Apa Yang Sampaikan Oleh Tim Hukum Dari Tim Kampanye Nasional Ganjar Mahfud Bahwa Mengenai Quick Con Merupakan Bukan Hasil Akhir Ini Hanya Sebagai Indikator Saja Semuanya Harus Tetap Menunggu Perhitungan Resmi KPU Yang Akan Menentukan Hasil Akhir Dengan Tentunya Quick Con Quick Con Ini Adalah Juga Sebagai Transparasi Kalau Dari Tim Kampanye Nasional Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Kita Harapkan Insyaallah Jam 11 Kita Sudah Rilekon Kalau Tidak Ada Tidak Ada Kendala Teknologi Karena Kita Saksi Kita Badan Saksi Nasional Mahrib Itu Sekitar Sudah 50-60% Kemudian Dari Mahrib Sampai Jam 10 Bagi Yang Blink Spot Mengejar Titik Untuk Bisa Kirim Data Ke Pusat Penghitungan Nasional Dari Tim Ganjar Mahfud Plano C1 Yang kita Kiriman Kesini Ya Itu Besok Kita Akan Menyampaikan Juga Nanti Secara Khusus Dari Tim Pemenangan Nasional Kapan Akan Menyampaikan Rilekon Di hari Yang Sama Dari Tim Saksi Nasional Kita Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Keinginan Bagaimana Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Bisa Mendapatkan Informasi Yang Transparan Accountable Saya Kira Itu Mas Terima Kasih Pak Arya Bima Mas Heru Muzaki Mungkin Mau menambahkan Silahkan Mas Terima Terima Kasih Rekan Rekan Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Izin Saya Akan Menyampaikan Mungkin Berbeda Topiknya Dengan Pak Todung Dengan Pak Arya Bima Kami Dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Memperhatikan Bahwa Ada Konferensi Pers Dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Kemarin Malam Jam Setengah 12 Kami Merasa Perlu Untuk Menanggapi Konferensi Pers Tersebut Terutama Poin-poin Yang Disampaikan Dalam Konferensi Mungkin Ada Tiga Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Sebagai Sikap Dan Tanggapan Dari TPN Ganjar Mahfud Yang Pertama Kami Membantah Seluruh Tuduhan Klaim Maupun Pernyataan Pernyataan Oleh TKN Mengenai Empat Kejadian Ada Kejadian Di Kabupaten Wonosobo Ada Di Kabupaten Wonogiri Ada Kejadian Di Malang Dan Ada Di Jakarta Timur Kami Bantah Segala Tuduhan Itu Dan Kami Menegaskan Bahwa Tidak Ada Perintah Dan Ataupun Tidak Kami Tidak Pernah Mendukung Tindakan Tindakan Yang Mengarah Kepada Mani Politik Jadi 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 Posisi TPN Kemudian Yang Selanjutnya Kami Menghimbau Untuk Jika Merasa Ada Kecurangan Ataupun Ada Pelanggaran Mengenai Pemilu Kami Himbau Untuk Dilaporkan Ke Bawaslu Sehingga Bawaslu Bisa Melakukan Penyelidikan Melakukan Investigasi Dan Kami Juga Melakukan Investigasi Internal Juga Mengenai Hal Ini Sehingga Dan Membiarkan Bawaslu Dan Mempersilahkan Bawaslu Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Hal-hal Ini Jadi Kami Itu Adalah Pihak Yang Paling Sering Ke Bawaslu Jadi Ketemua Dengan Pimpinan Bawaslu Itu Sampai Dua Kali Melaporkan Beberapa Atau Banyak Sekali Pelanggaran Pelanggaran Yang Terjadi Selama Pemilu Ini Dan Kami Tidak Mungkin Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Seperti Yang Dituduhkan Gitu Jadi Kami Mengimbau Untuk Bawaslu Dan Kami Juga Dan Sangat Menghormati Proses Hukum Yang Berjalan Jika Kasus Ini Memang Dilaporkan Ke Bawaslu Kemudian Ketiga Selama Menunggu Proses Penyelidikan Dari Bawaslu Kami Harap Masyarakat Juga Masih Tetap Tenang Dan Menghormati Proses Penyelidikan Yang Sedang Atau Akan Dilakukan Bawaslu Banyak Kemungkinan Yang Akan Terjadi Termasuk Salah Satunya Adalah Kemungkinan Framing Ini Kami Lihat Dan Kami Melihat Dari Pola-pola Sebenarnya Kami Mempelajari Pola-pola Amplifikasi Media Terhadap Pelanggaran Ini Dimulai Sejak Beberapa Minggu Yang Lalu Wah Mungkin Rekan-rekan Masih ingat Ada Kasus Kasus Suara Tercoblos Suara Tercoblos Di Malaysia Itu Kami Juga Bantah Dan Bawaslu Sedang Berproses Namun Ini Juga Kami Lihat Sebagai Tindakan Atau Dugaan Usaha Untuk Memframing Ada Kemungkinan Kesana Jadi Selama Bawaslu Masih Berproses Mari Kita Menghormati Prosesnya Mari Kita Dukung Penyelidikannya Tapi Sebelum Ada Informasi Yang Final Dari Bawaslu Atau Pihak-pihak Aparat Penegak Hukum Jangan Kita Berspekulasi Karena Semua Kemungkinan Bisa Terjadi Termasuk Kemungkinan Untuk Jadi Mungkin Itu Dari Saya